Siapa yang Allah berikan amanah untuk memimpin satu komunitas rakyat? Lalu Nabi ingatkan, dia menipu mereka. Misi-misi yang tidak dijalankan, dijanjinya, ada perubahan, ada sesuatu yang dia bisa berikan, sesuatu bahkan yang diambil lakang rakyat tidak mengetahui, maka dia mati dalam keadaan itu, diharamkan baginya suruh. Karena kalau kita punya masalah sama satu orang saja, itu sudah berat. Padahal kalau kita punya masalah dengan satu komunitas masyarakat yang besar. Nabi SAW di hadis selanjutnya mendoakan kehancuran yang pada saat diberikan jabatan, mereka sengaja menyulit-nyulitkan masyarakatnya. Apa kata Nabi SAW? Ya Allah barang siapa yang mengurusi suatu perkara umatku, lalu dia mempersulit mereka, maka persulitlah dia. Dia merumitkan permasalahan, dia menyusahkan mereka, maka susahkan juga kehidupannya. Dalam Islam, kita dilarang mengejar jabatan. Tapi kalau kita ditawarkan dan kita melihat, kalau kita tidak menerimanya, suruh akan berbahaya. Di situ kita boleh menerimanya.